Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Gimana kabarnya nak Alhamdulillah kabar baik Bu Alhamdulillah Dan insya Allah hari ini Pipit sama Ibu mau berbincang-bincang dulu ya Gak lama kok sebentar saja Bagaimana nih gak apa-apa Baik Bu Tidak apa-apa kok Bu silahkan Gimana nih Pit Kita santai aja ya Pipit juga gak perlu sungkan-sungkan nih sama Ibu Kita terbuka saja gitu Nih Untuk pertemuan kali ini nih Apa tujuan yang diinginkan Iya Bu Sebelumnya Pipit ucapan terima kasih banyak ya Bu ya Karena Ibu sudah meluangkan waktu Bu Gini mungkin Bu Pipit ingin meluangkan permasalahan Bu Yang saat ini Pipit hadapi sih Bu ya Gimana ya Bu mulainya Jadi Mungkin Ibu kan tahu ya Bu ya Bagaimana Pipit di dalam pembelajaran bersama Ibu Pipit tuh selalu semangat Dan antusias sekali Bu ketika belajar sama Ibu di pelajaran IPA Bahkan Pipit selalu mengerjakan tugas tepat waktu kan Bu ya Dan selalu bersemangat apabila melakukan praktikum bersama Ibu Namun Bu yang jadi permasalahan Hari ini Pipit kurang bersemangat Bu Dan cenderung tidak fokus Bu Hmm gitu ya Nah Kenapa ya hal itu bisa terjadi Coba Jelaskan pada Ibu Apa yang melatar belakangi hal itu bisa terjadi Hmm Entah bagaimana sih ya Bu ya Cuman akhir-akhir ini yang Pipit rasakan itu Badan Pipit merasa lemas Bu Bahkan terkadang bosan sekali Bu Dan Inginnya lebih bermalas-malasan Bu Yang jelasnya boring banget sih Bu Ah gitu aja Wah Bu intinya Pas pelajaran IPA Oh boring ya Baik gitu Nah Harapan Pipit nih Dari pertemuan Tidak-tidak Bisa diungkapkan Apa harapannya Harapan Pipit sih ya Bu ya Pipit bisa semangat lagi Bu Belajarnya Antusias lagi Bu Pengen aktif lagi Dan seperti itu Bu Tuh punya energi baru Bu Ya gitu Bu lah Kayak semangat baru Iya harus semangat Pit Harus energi Sebenarnya Pipit itu memiliki potensi yang besar loh Pit Di IPA ya terutama Oh gitu Kiranya Apa sih yang bisa mengembalikan semangat belajar Pipit itu Misalnya apa sih yang bisa membangkitkan Kemudian bisa menumbuhkan antusias Kemudian bisa mengaktifkan lagi belajar Pipit nih Dan hal apa juga yang bisa membuat Pipit itu berenergi kembali Gini Bu Pipit itu ingin kembali merasa tertarik Bu Dan antusias seperti dulu sih Bu Ingin jadi Pipit yang dulu Bu Pipit ingin bisa melihat Matematik teri IPA itu dari sudut pandang yang lebih berbeda sih Bu Lebih terbaru gitu Bu Oke oke Itu tujuan yang sangat baik Pit Nah mari kita coba rencanakan nih Untuk mencapai Untuk mencapainya Apa langkah pertama yang akan Pipit lakukan Yang bisa Pipit pikirkan langkah pertama itu apa dulu Seperti apa ya Bu ya langkahnya Oh iya mungkin ini Bu Pipit bisa mencari sumber belajar tambahan baru Bu Di luar buku teks Dan juga Pipit bisa mencari ini Bu Macam-macam video di Youtube Bu Atau eksperimen-eksperimen menarik lah Bu Supaya nggak bosen Bu Iya itu menarik betul Nah ibu pengen nanya nih Kalau dari skala 1 sampai 10 nih Iya Bu Kalau dari skala 1 sampai 10 nih Pit ya Oke Dimana nih Pipit posisinya sekarang Dalam pencapaian tujuan Pipit tadi Hmm Kalau saat ini sih Bu Nilai Pipit Sepertinya dari skala 1 sampai 10 itu Ada di posisi 6 sih Bu Kayaknya Berdasarkan apa ya Oh ini Bu Berdasarkan perasaan dan keyakinan hati Bu Dalam menjalani kegiatan-kegiatan pembelajaran Antusiasmo di kelas juga sih Bu Dan komunikasi dengan guru-guru tentunya Iya gitu ya Nah penting sekali tuh Pipit tuh harus memahami dulu Hambatan dari permasalahan yang Pipit hadapi Nah apa sih yang menjadi hambatannya Hambatan itu kendala ya Bu Hambatan yang Pipit hadapi adalah Ini Bu kurangnya minat Ya ini salah satu hambatan utama sih Bu Karena cenderung sulit konsentrasi Dan sulit memahami materi pelajaran Contohnya ya Bu ya Materi yang disajikan nih Agak terlalu sulit Atau terlalu mudah untuk tingkat pemahaman Pipit Kalau materi terlalu sulit Pipit merasa putus asa Bu Aduh gak bisa ngerjainnya Dan begitu pun sebaliknya Bu Kalau terlalu mudah juga ya Bu ya Pipit terkadang merasa bosan Dan ah gak menantang sih Bu Terus juga ini Bu Ada gangguan eksternal sih Bu Gangguan dari lingkungan sekitar Baik di dalam maupun di luar kelas Seperti kebisingan Bu Yang dapat mengganggu fokus Dan konsentrasi Pipit dalam belajar Bu Oh iya iya Bu paham Nah menurut Pipit nih Langkah-langkah apa sih yang harus Pipit Lakukan untuk meningkatkan minat dan fokus Tadi tuh yang Pipit sebutin tadi tuh Untuk meningkatkan minat dan fokus Pipit Oh iya Bu Untuk meningkatkan minat dan fokus Pipit Pipit itu ingin ini Bu Metode pembelajaran yang beragam Bu Yang baru-baru Bu Contohnya nih ya Bu ya Biar seru di kelas Seperti pembelajaran berbasis games Atau permainan-permainan Bu Jadi di kelas tuh heboh Rame Bu Terus membuat proyek-proyek kreatif Bu Juga diskusi kelompok Bu Biar seru Atau demonstrasi Bu Jadi kemudian diberikan pertanyaan yang merangsang juga Bu Merangsang pemikiran Biar kita tuh bisa berpikir kritis Bu Dan diskusi itu di kelas tuh Bu Ya supaya pemahaman konsep bisa lebih mendalam Dan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan Bu Untuk fokus Pipit inginnya sih lingkungan belajar Yang bebas dari gangguan Dan nyaman Bu tentunya Untuk belajar Jadi kan enak Bu Kalau bebas dari gangguan itu Nyaman Jongjon Bu Belajarnya enak Terus ini Bu Kurangi gangguan Bu Seperti kebisingan Kebisingan di sekitar Ruang belajar Bu Biar adem ayem Jadi fokus Kalau belajarnya Iya Wah Pipit ini punya tekad yang kuat Untuk memperbaiki situasi yang dihadapi sama Pipit Ibu bangga loh sama Pipit Nah Apa yang ingin Pipit capai nih Beberapa bulan ke depan Yang ingin Pipit capai Beberapa bulan ke depan Pipit kok gak ada suaranya ya Oh iya Bu Maaf Bu Lagi mikir Bu Kayaknya Aduh Senyap-senyap Gimana Pipit itu Bu Tadi itu Bu kan bertanya tentang Harapan ya Bu ya Harapan Pipit ke depan Pipit sih Bu Ingin Pipit capai nih Beberapa bulan ke depan Harapannya ingin dicapai ya Bu ya Di beberapa bulan ke depan Pipit itu Ingin sekali Bu Menumbuhkan rasa percaya diri lagi Bu Di dalam pelajaran-pelajaran Bu Terus Bisa Menggunakan teknik-teknik konsentrasi Bu Contohnya teknik pernafasan Dengan teknik stop itu Bu Terus Meditasi singkat Contohnya Atau teknik fokus lainnya Bu Yang dapat Membantu Pipit menjaga konsentrasi Juga Pipit ini Bu Bisa mengatur waktu lah Bu Dengan baik Termasuk Pipit harus bisa membagi waktu Bu Antara yang mana Pipit harus belajar Terus Yang mana Pipit harus istirahat Yang mana aktivitas lainnya Bu Yang bisa Pipit lakukan Wah itu sangat baik Wah Ibu semakin bangga nih sama Pipit Kapan nih rencana baik yang tadi Pipit sebutin Akan dilakukan Dalam waktu dekat atau mungkin minggu ini Kapan ya Bu ya Ya Bu Secepatnya akan langsung deh Bu Pipit terapkan Bu Lebih cepat kan lebih baik Bu Apakah Pipit komitmen nih Dengan jadwal yang sudah Pipit buat Iya dong Bu Komitmen sekali Dengan apa yang mau wujudkan Atau apa yang harus Pipit lakukan saat itu Bu Dan saat ini juga Untuk memperbaiki Minat Fokus Dan kesulitan belajar Pipit Bu Ya Bu Pipit usahakan lah Bu Semuanya berjalan dengan baik Dan progresnya juga baik Bu Mudah-mudahan dilancarkan ya Bu ya Doakan ya Bu ya Amin 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 ya Rabbal Alamin Nah kita sudah berbicara tentang Rencana yang sangat bagus Dari yang sudah Pipit rencanakan nih Dan ingin dicapai Siapa saja yang terlibat Kemudian Siapa yang bisa dimintai Pipit bantuan Semua yang sudah direncanakan Ingin tercapai kan Bu ya Yang terlibat Yang pertama adalah keluarga tentunya Bu Keluarga di rumah Bagaimana keluarga memberikan Dorongan positif bagi Pipit Bu Keluarga kan nomor satu Bu ya Kemudian di sekolah Nih di sekolah contohnya ibu Guru-guru di sekolah Juga termasuk wali kelas Bu Dan support system Bu Juga dari teman-teman Sebagai komunitas belajar Pipit dong Bu di kelas Ya kan Bu Iya bagus Apakah sudah berkomunikasi? Berkomunikasi Ibu A Belum sih Bu Tapi secepatnya lah Bu lah Insya Allah Akan dilakukan komunikasi yang insentif Eh kok insentif ya Bu ya Komunikasi yang intensif Nah itu Bu komunikasi intensif Insya Allah akan Pipit lakukan secepatnya Bu Nah rencananya komunikasinya kapan nih? Secepatnya Bu Karena kan Pipit ingin ya Bu ya Harapan-harapan yang sudah disampaikan tadi ke ibu Cepat tercapai Bu Oke Bagus nih Setelah rencana Pipit terlaksana nih Apa tindak lanjut Untuk kedepannya nih Pipit? Yang Pipit ingin sih Bu ya Pipit ingin semua Rencana baik ini Konsisten Bu Continue Terus menerus Terus dilakukan Bu Untuk meningkatkan kualitas belajar Pipit Bu Gitu sih Bu Jadi gak Terpatah-patah gitu Bu Komunitas belajar yang positif Ini dijadikan sebagai wadah Bu Yang mana Membuat Pipit bisa lebih kreatif Di dalam berkreasi Bu Terus berkolaborasi Bu Di dalam bekerjasama dalam segala hal ketika belajar Bu Terus berkomunikasi Bu Sehingga Pipit menjadi lebih baik dalam fokus Minat dalam belajarnya juga meningkat Bu Dan mudah-mudahan Mudah dalam menerima pelajaran Bu Kayak gitu Bu Oke Pipit udah berada di jalur yang baik Teruslah menerapkan tekad Pipit untuk memperbaiki belajar Setiap langkah kecil membawa Pipit lebih dekat sama tujuan Pipit Terus semangat dan jangan lupa bahagia Ketemu lagi minggu depan ya Nah Ibu pengen tahu nih Nanti setelah Pipit menerapkan Apa yang Pipit tadi sampaikan ke Ibu Gimana nih komitmen tadi yang Pipit Rencanakan Itu akan seperti apa Oh iya Baik Bu Terima kasih banyak sekali ya Bu ya Atas segala arahan dari Ibu Bimbingan dari Ibu Pokoknya Ibu guru terbaik Pokoknya Pipit janji Bu Pipit akan belajar dengan semangat Akan antusias lagi di dalam belajarnya Terima kasih banyak ya Bu ya Terima kasih banyak sekali Ibu guru terhebat Sama-sama Pip Tetap semangat ya Selalu menjadi kebanggaan Ibu Siap Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa